Halo Mams, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi kita dengan baby Jasmine Dan bagi yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang ya Di video kali ini, kita akan update perkembangan bayi 7 bulan Dan juga akan dijelaskan beberapa stimulasinya Yuk simak videonya sampai habis Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Bayi 7 bulan udah mulai aktif banget Mams Mereka gak lagi diam di tempat tidur aja Bayi di usia ini udah mulai bisa berkeliling ruangan dengan cara mereka sendiri Ada yang berguling, merayap, bahkan ada yang udah bisa merangka Seperti Jasmine, Alhamdulillah udah bisa merangka sejak usia 6 bulan Untuk mengetahui cara stimulasinya, videonya ada di bagian atas video ini ya Salah satu stimulasinya itu adalah dengan mengetahkan mainan di hadapan bayi Dan biarkan bayi berusaha untuk meraihnya Tangannya juga udah pinter banget menggenggam dan meraih barang atau mainan Di usia ini, bayi udah bisa diajari untuk memegang sendok sendiri dan botol minumnya Meski bayi belum bisa mengontrol pegangannya tersebut Jadi biasakan bayi untuk memegang sendok atau botol minumnya sendiri Agar bayi terbiasa sampai ia bisa mengontrol pegangannya Tapi tetap harus selalu diawasi ya Mams Lalu kaki-kakinya juga udah makin kuat Mams Kedua kaki kecilnya udah cukup kuat untuk menopang berat tubuhnya Maka itu Mams udah bisa coba stimulasi bayi untuk siap berjalan Dengan cara dudukan bayi di tempat tidur Lalu tarik si kecil ke posisi berdiri Lalu biarkan bayi belajar berdiri Dengan memegangi bagian ketiaknya saat belajar berdiri Dan sesekali bisa ajak bayi melangkah bersama Mams Lalu saat usia bayi menginjak 7 bulan Bayi akan semakin sering mengeluarkan air liur Tapi Mams tak usah cemas Biasanya itu tanda gigi bayi akan tumbuh Nah jika bayi rewel Mams bisa berikan mainan khusus untuk digigit-gigit atau titer Agar rasa gatal digusinya bisa sedikit berkurang Perkembangan selanjutnya komunikasi bayi di usia ini sudah meningkat Bayi lebih aktif mengoceh walaupun kata-katanya belum jelas Ia juga makin mahir menunjukkan berbagai macam ekspresi mengemaskan Mulai dari tersenyum lebar sampai muka cemberut Bayi 7 bulan juga mulai peka terhadap perasaan Mams Bayi mulai mengenal perbedaan ekspresi dan nada suara yang Mams lakukan Jadi jika Mams bersuara tinggi bisa saja bayi meresponnya dengan tangisan Atau ketika Mams melarang dengan kata jangan Maka ia akan berhenti sejenak memperhatikan Mams Lalu melanjutkan kegiatannya lagi Selanjutnya perkembangan otak bayi di usia ini mulai meningkat Di usia ini bayi mulai memahami konsep keberadaan sebuah objek Makanya di usia ini bayi senang bermain cilup Ia paham kalau benda yang kita sumputkan itu tidak benar-benar menghilang Ia akan senang melihat benda yang hilang terus tiba-tiba muncul kembali Lalu di usia ini juga bayi akan senang atau tertarik melihat dirinya dicermin Ini karena kemampuan otak bayi semakin berkembang Bayi tujuh bulan bisa dibilang mulai mengenal dirinya Nah karena kemampuan otak bayi yang meningkat ingatannya pun mulai berkembang Pada usia ini bayi sudah mulai hapal wajah orang-orang yang dikenalnya Sehingga jangan heran jika ia akan menangis saat melihat orang asing Atau yang baru pertama kali dilihatnya Coba lihat deh ekspresi Jasmine ketika digendong neneknya Ini nenek dari adik kakek Jasmine Sedih banget kan? Selanjutnya di usia ini bayi akan sering merasa kesal ketika mams meletakkannya di tempat tidur Apalagi kalau mams sampai meninggalkannya Bayi akan menangis membayangkan wajah mams Kecemasan ini bisa mams kurangi dengan memberikan si kecil pelukan dan ciuman hangat sebelum mams meninggalkannya Dan katakan pada si kecil mams akan kembali sebentar lagi Ini akan membuatnya nyaman dan merasa aman Perkembangan selanjutnya Bayi di usia ini sudah mulai makan makanan padat ya Sekarang mams bisa menambahkan makanan yang lebih tebal Karena ini akan membantu bayi menyesuaikan diri dengan tekstur baru dan belajar cara mengunya Untuk menunjang tumbuh kembangnya ada beberapa stimulasi lagi yang bisa mams berikan Selain di awal tadi stimulasi merangkak dan berdiri Nah untuk kemampuan motorik halusnya mams bisa ajak si kecil memasukkan mainan ke dalam wadah Bisa toples kayak gini, kardus, atau wadah lain Setelah si kecil memasukkannya ajari juga cara mengeluarkannya dan lakukan berulang kali Ini bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk mengajari anak kita membereskan mainannya sendiri ya mams Tapi kayaknya bayi lebih pintar ngeluarinnya ya daripada memasukkannya Untuk kemampuan bicara dan berbahasanya mams bisa stimulasi dengan cara menyebutkan nama-nama gambar di buku atau majalah Pilih gambar yang menarik berwarna-warni misal gambar binatang, kendaraan, meja, gelas, dan lain-lain Sebutkan nama gambar yang mams tunjukkan pada si kecil Lakukan stimulasi ini selama beberapa menit Nah untuk kemampuan bersosialisasinya Mams bisa stimulasi dengan mengajak si kecil bermain dengan orang lain Misalnya dengan kakaknya Ketika kakaknya akan pergi, lambaikan tangan si kecil sambil berkata dadah Lalu mams bisa membantu si kecil menggerakkan tangannya membalas lambayan tangan kakaknya Setelah ia mengerti permainan tersebut Ajak si kecil melambaikan tangannya sendiri ketika mams atau ayah mengucapkan kata dadah Demikian mams perkembangan bayi di usia 7 bulan beserta stimulasinya Hal yang harus diingat adalah perkembangan tiap bayi itu tak selalu sama ya mams Sehingga tak perlu khawatir jika bayi mams belum bisa melakukan salah satu dari beberapa perkembangan tadi Yang penting mams harus selalu rajin menstimulasinya Oke mams sekian ya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh